Polisi telah selesai melakukan proses olah TKP di lokasi kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Ciatar, Subang, Jawa Barat. Petugas melakukan 3D laser scanner di 13 titik lokasi kecelakaan bus. Proses pemindahan laser dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik. Kakor Lantas Polri, Irjen A. An Suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Namun polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Ciatar, Subang. Sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik, ini tidak ada jejak rem sama sekali. Berdasarkan data Polres, Subang, bus bernomor polisi AD7524OG mengangkut 61 penumpang. Kecelakaan terjadi pukul 18.45 waktu Indonesia Barat saat bus melintasi jalan menurun dari arah selatan menuju utara. Bus sempat menabrak sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Setelahnya sopir bus banting setir dan menabrak tiga sepeda motor. Bus baru berhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As Saadah. Terima kasih.